Berarti untuk pemahaman yang selama ini bawa kembali pertanyaan yang kemarin bahwa suro itu karena Pemuasa Pantai Selatan sedang mantu dan kita tidak diperbolehkan untuk menyamai Berarti itu hanya mistis Kembali pertanyaan yang kemarin bahwa suro itu karena Pemuasa Pantai Selatan sedang mantu dan kita tidak diperbolehkan untuk menyamai Berarti itu hanya mistis ya Pak Oke insya Allah yang itu hanya mistis Kalau yang masalah akan mantu, masalah mantu itu Itu sebenarnya itu merujuk pada peristiwa terakhir Itu tadi kan peristiwa para Nabi-Nabi Bahkan sampai Nabi Isa itu juga dilahirkan pada bulan Haram pada Surah Dan diangkat ke langit ketika dikejar oleh Kaisar Romawi itu Sampai akhirnya Sampai akhirnya Bulan Muharram atau Surah ini khususnya di ayat ke-10 Dan kemudian dari Nabi Isa kemudian sejarah itu Masa jamannya kandung Nabi Jadi bulan Muharram itu Menjadi bulan Tunggak yang penting Khususnya pada penanggalan Islam Penanggalan Islam Hijriah Itu riwayatnya pada jamannya Apa namanya Sayyidina Umar Itu Ketika itu kan belum ada penanggalan Jadi belum ada penanggalan Kemudian Pada sekitar 7 tahun 17 Hijriah itu Benar Abu Musa Al-Asari itu Bingung Nah ini Kalau misalkan mengiring surat itu Gimana Hanya Apa namanya Tanda Tanda Tapi tidak ada taunya Kemudian Apa namanya Sayyidina Umar Berinisiatif untuk membuat Sebuah kalender Islam Dan kemudian Mengumpulkan para sahabat yang lain Ya Sayyidina Ali Sayyidina Uthman Sayyidina Abdur Rahman bin Awo Sayyidina Sukar bin Oral Sayyidina Qalqab bin Ubaidillah Untuk meminta pendapat Kira-kira Untuk bulan Islam ini Kalender Hijriah Islam ini Kalender Hijriah Kalender Islam itu Kira-kira Dimulai dari Kapan Kemudian Banyak usulan-usulan Ada yang Mulai dari Kenabian Nabi Muhammad Kemudian ada yang Apa namanya Mulai Mulai Hijriah Di bulan Rabiul Awal itu Nah Dari Sayyidina Ali Itu mengusulkan Bahwa Tahun baru Eh Tahun Islam itu Didasarkan pada Cikal Bakal Hijriahnya Kanjeng Nabi Cikal Bakal Hijriahnya Kanjeng Nabi Itu Terjadi di Hari Terakhir Di Bulan Turki Cah Jadi Hari Terakhir Hari Terakhir Malam Yang itu Terjadi Bayatul Akobah Atau Kembayatan Atau Janji Kanjeng Nabi Kepada 72 Ada yang 73 Ada yang 72 Orang Dari Madinah Dulu Dari suku Khasrat Dan juga Dari suku Aus Yang Dibaik Atau Dijanjikan Nabi Untuk Apa Namanya Ya Taat Tidak Menyutukan Allah Kemudian Untuk Bernifat Kalau Keadaan Lapang Dan Sempit Kemudian Berapa Ma'ruf Naimukar Dan Juga Untuk Tidak Menghiraukan Ketika Dicela Dalam Agama Islam Dan Menjaga Kanjeng Nabi Seperti Menjaga Dirinya Sendiri Keluarga Dan Anaknya Atau Keluarganya Jadi Setelah Terjadi Beratul Al-Qobah Di malem Apa Namanya Hari Terakhir Di Bulan Al-Qobah Maka Itu Dijadikan Tonggah Musulun Dari Jidin Ali Bahwa Tahun Islam Itu Dimulai Dari Ketika Nabi Akan Berhijrah Dan Terjadi Dari Di Bulan Tadi Terakhir Mulan Lujjah Kemudian Masuk Bulan Surah Sehingga Tolifah Umar Menyetujui Dan Kemudian Tidak Awal Bulan Apa Namanya Tahan Islam Itu Dimulai Dari Bulan Apa Akhirnya Sayyidina Umar Yang Didukung Sayyidina Usman Itu Memberikan Masukan Atau Mulainya Bulan Islam Itu Dimulai Bulan Mulan Haram Terus Untuk Masyarakat Kita Sendiri Selama Ini Kan Menjadi Apa Tradisi Tradisi Untuk Bahwa Pencucian Benda-benda Yang punya Keramat Itu Pasti Akan Dilakukan Setelah Memasuki Bulan Surah Ya Itu Menurut Mbak Halim Filosofinya Kenapa Apakah Seperti Disampaikan Bahwa Hal-hal yang baik Untuk Saling membersihkan Sesuatu Sebaiknya Atau Lebih baiknya Jika dilakukan Di bulan Surah Ini Oke Kalau Dari Riwayat Dari Keistimewaan Bulan Surah Atau Bulannya Allah Saharullah Atau Dari Empat Bulan Yang Dimuliakan Itu Memang Ada Keistimewaan Khusus Di Bulan Haram Ini Bahwa Ketika Melakukan Kebaikan Maka Akan Dilipat Gandakan Kalau Misalkan Kita Ambil Sedikit Logika Logika Energi Kalau Misalkan Ibaratnya Amal Kebaikan Dilipat Gandakan Kalau Bukan Misalkan Kaitannya Dengan Apa Namanya Benda Benda Yang Yang exchange covenant Or membership Namanya ternyata Juga Itu Buat Binnian Yang Teman Anda Bila Maka Memang Apa 진ut Itu Bัanya Sama Engoman Yang Yang Itu sebenarnya tidak berbaktinya itu, termasuk perbuatan yang buruk. Nah, buruk, ketika misalkan mengerjakan perbuatan buruk, terutama melawan orang tua, seperti itu ya, itu kan, itu hanya dilipat gendakan keburukannya, sehingga bisa jadi seringnya akan menimbulan energi negatif yang berlipat juga. Berarti filosofinya bisa ditarik kesimpulan bahwa kenapa setiap suruh itu seakan-akan dijadikan momentum untuk pensucian benda keramat, benda busa, apa yang memiliki energi itu berarti keinginannya siapa tahu bisa melipat gendakan energi yang baik tadi ya, Pak. Oke, ya itu kalau kita melihat apa namanya dari sisi bahasan energi kayak gitu ya. Dan memang kalau dari riwayat itu di bulan Sumratul Haram itu memang bulan yang istimewa untuk diambil berkahnya. Jadi diperintahkan untuk melakukan hal-hal baik untuk diambil berkahnya. dan bahkan kalau bersama nenek kita ketahui itu kan kalau ibadah-ibadah yang lain itu terutama yang apa namanya ya seperti selat dan sebagainya itu, itu cetakoh pahalannya itu kan apa namanya ada, itu hitungannya gitu. Berarti kayak acara gerbek suruh itu sebenarnya tujuhnya hanya untuk sodakoh aja, Pak. Kan gerbek suruh itu biasanya tumpuknya besar-besar itu dari hasil bumi, seperti padi, jagung, telau, biya. Oke, itu kita bisa menarik apa namanya ya benang merah bahwa ketika misalkan di bulan Muharram ada beberapa versi itu kan diceritakan dunia kan gitu kan. Iya. Dan Muharram. Kemudian mengajak Nabi Adam juga diceritakan di bulan Muharram. Kemudian banyak bahasnya di lahirnya Nabi-Nabi, mulai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian diselamatkannya Nabi Yusuf, Nabi Yunus. Itu bahwa dengan misalkan mengadakan kegiatan baik terutama, kesukuran misalkan berbeksuruh, itu bersyukur, bersyukur bahwa alam ini telah diciptakan, yang di profesifkan disebutkan di bulan suruh juga menciptakannya. Kemudian bersyukur kewaran Nabi, Nabi Adam dan Mbah Gugit kita. Kemudian Nabi-Nabi yang lain itu juga diselamatkannya di bulan suruh. Dan diselamatkan dari bahaya. Kemudian si bulan suruh. Jadi wujud-sukur dari kita, umatnya Nabi Adam, kepada alam yang telah disediakan, diciptakan di bulan Muharram suruh ini. Juga berasa bersyukur kepada pendahuluh kita, luhuh kita Nabi Adam, dan Nabi-Nabi yang lain yang telah membawa risalah taufit kepada kita. Dan juga perwujudan, apa namanya, sebuah perbuatan yang baik, yang di, apa namanya, walaikah Nabi dikatakan bahwa di bulan suruh ini, apa namanya, amal kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya. Kemudian kalau misalkan menjauh yang buruk, supaya apa namanya, keburukan itu tidak dilipat gandakan. Jadi mengambil sisi-sisi yang positif itu tadi, yang bentuknya bisa jadi macam-macam. Bisa jadi terbuk suruh, bisa jadi ira, bisa jadi bersih desa. Bersih desa. Atau misalkan fadmil Qur'an, atau sholawatan, apa namanya, misalkan membersihkan daman dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kan wujud-wujud dari perbuatan-perbuatan baik itu tadi. Jadi mungkin seperti itulah. Berarti kalau ditarik kesimpulan itu sebenarnya, kalau diruntut dari awal pembicaraan kita itu sebenarnya masuk logika. Jadi merupakan rasa syukur kita terhadap beluhur, rasa syukur kita terhadap kita sudah diberi hasil dari penciptaan bumi, dari alam ini untuk rasa bersyukur biar kita bisa saling memberi. Untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan. Ya mungkin sementara itu dulu, Mbah, pertanyaan-pertanyaan dari kami, mungkin kedepannya siapa tahu nanti bisa membahas mengenai permasalahan lain yang sering menjadi apa ya, perbincangan untuk masyarakat kita, khususnya Nusantara. Jadi jangan sampai kedepannya itu semua generasi-generasi kita, milenial yang lebih, apa ya, lebih gampang penasaran, lebih gampang tidak, atau lebih gampang kritis, mungkin agar bisa dapat memaknai hal yang sebenarnya. Jadi tidak hanya, apa ya, ungkapan atau cerita, atau mengarah ke hal-hal yang mistis yang tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada dasarnya. Mungkin sementara begitu, terima kasih waktunya untuk Mbah Halim, mau kita ajak ngobrol. Meskipun, ya, kita cuma bawa air putih yang sama rokok, Mbah, ya. Yang penting ilmunya untuk kebaikan masyarakat. Jadi, yes, terima kasih, apa namanya, ya, pelajar bulan kita, khususnya membahas tentang suro, maksudnya keberkahan suro, bukan mitos mistis tentang suro yang bagaimana, lebih keberkahan di bulan suro. Jadi keramatnya itu keramat karena bulan yang istimewa keberkahannya. Mungkin bisa ditutup dengan doa, Mbah, biar kita bisa saling mendoakan untuk kebaikan. Semoga apa yang kita lakukan juga buat saudara-saudara-saudara semuanya, sepangsa setanah air semuanya. Semoga diberikan selamat dan lantar, warah sehat, selamat, amin, berkah, apa seginya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih